Lembaga pers mahasiswa media informasi masyarakat mustapa beragama perayakan hari jadinya yang ke-18 dengan mengangkat tema Inspire. Ratusan pengunjung padati kawasan kota wisata Cibugur saat perayaan Hari Raya Imlek ke-2750. Musik khas tradisional Indonesia menggema di Washington DC bersama Orkestra Kenamaan Amerika dalam acara yang bertemakan Culture Fashion and Gamelan Experience. Apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi di Diyama Weekly edisi Februari 2019 bersama saya, Kori Datul Hanifah. Berita pertama, LPM Diyama merayakan hari ulang tahunnya yang ke-18 pada tanggal 25 Januari 2019. Acara ini diselenggarakan di Gedung Merah Putih, Universitas Mustopo. Lembaga pers mahasiswa media informasi masyarakat mustapa beragama mengadakan perayaan hari jadinya yang ke-18 tahun. Acara ini diselenggarakan pada Junat 25 Januari 2019 di Gedung Merah Putih, Kampus Hanglekir, Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Dengan mengangkat tema Inspire, Ketua Pelaksana mengharapkan diadakannya acara ini dapat menginspirasi remaja agar lebih produktif. Karena kami ingin semoga acara ini bisa menginspirasi dan kami ingin remaja-remaja yang tergabung di organisasi Diyama ini bisa produktif ke depannya. Acara ini dihadiri oleh beberapa tamu undangan diantaranya perwakilan pihak universitas, perwakilan lembaga kampus, serta keluarga besar LPM Diyama. Selain itu, acara ini juga diisi oleh beberapa hiburan yang terlihat komedi, penampilan muhuk dari PMK, serta penampilan bakat dari anggota calon cinta Diyama. Puncak acara diisi dengan pemotongan kue oleh pemimpin umum Diyama dan Ketua Pelaksana sebagai simbolik. Tamu undangan menyampaikan kesan-pesan serta harapan mereka pada acara tersebut. Kesan, kesannya terima kasih banyak PMK Mustafa boleh diundang. Dan ikut serta dalam menghibur acara ulangan tahun Diyama ini, pesannya semoga LPM Diyama semakin sukses, semakin diterima di masyarakat dan di mahasiswa. Itu masuknya keharapan kali. Ya mungkin sekaligus lah itu harapan. Sukses terus buat LPM Diyama. Diyama, kita satu, kita sama, kita Diyama! Ratusan pengunjung memadati kampung Cina yang berlokasi di kota wisata Cibubur untuk memperingati tahun baru Imlek. Pernak-pernik Imlek pun turut menghiasi setiap toko yang berada di kampung Cina. Ratusan pengunjung yang memadati kampung Cina tidak hanya berasal dari keturunan etnis Tionghoa, tetapi seluruh warga juga ikut larut dalam perayaan Imlek tahun ini. Pemeriahan semakin terasa saat atraksi barongsai mulai meminta perhatian warga. Sajian pernak-pernik khas Imlek seperti makanan, pakaian, dan hiasan berwarna merah ikut menghiasi setiap sudut toko di kawasan wisata kampung Cina. Tak hanya itu, pihak penyelenggara juga menyediakan panggung hiburan bagi para pengunjung. Desi Putri Pratama, salah satu pengunjung mengungkapkan ketertarikannya ketika pertama kali melihat perayaan Imlek di kampung Cina. Belum pernah ke sini, penasaran juga ada apa di sini karena kan ini dari dulu ya, dari saya kecil tuh kota wisata udah terkenal gitu kan. Karena saya belum pernah ke sini, jadi saya penasaran, penasaran ya telat sih baru kali ini. Tak hanya penak-pernik, para pengunjung juga dapat memanjakan lidahnya dengan berbagai macam kuliner. Salah satu pengunjung mengungkapkan alasan ia berkunjung ke kampung Cina adalah untuk melihat pertunjukan barongsai. Sebenarnya pengen melihat kayak event-eventnya, misalnya kayak barongsai, kayak gitu-gitu. Tapi ternyata mungkin datangnya telat ya, jadi nggak ada. Iya, belum sempat. Belum sempat lihat. Sebenarnya mau lihat event-eventnya aja sih, ada apa aja di sini. Karena emang kebetulan sama Imlek, kali aja ada event-event bagus. Perpaduan orkestra dan alunan musik khas tradisional Indonesia, yaitu Gamelan, menggema di gedung katedral Washington DC. Acara ini menampilkan kelompok orkestra Paul's Cellistical Ensemble dengan dua jenis Gamelan, yaitu Jawa dan Bali. Perpaduan orkestra dan alunan musik khas tradisional Indonesia, Gamelan menggema di gedung katedral Washington DC. Acara yang bertema, Culture Fusion The Gamelan Experience ini menampilkan kelompok orkestra Paul's Cellistical Ensemble dengan dua jenis Gamelan, yakni Jawa dan Bali. Ketika menampilkan kelompok orkestra Paul's Cellistical Ensemble, yang menampilkan kelompok orkestra Paul's Cellistical Ensemble. dan dia adalah seorang komposer yang penting. Dibuka dengan permainan Gamelan dan Tarian Jawa, acara ini dilanjutkan dengan permainan piano yang diselingi Gamelan Bali. Acara yang memukau ratusan penonton ini ditutup dengan persembahan orkestra. Joseph Harowit, selaku direktur eksekutif Paul's Cellistical Ensemble, mengaku ingin memperlihatkan pengaruh kuat musik asli Indonesia terhadap musik barat. Ketika musik asli yang paling berinfluensi, bukan Kini, atau Indian, atau Afrika, itu Indonesia. Ini mulai di Paris pada 1889 dengan wilayah Javanis, dan itu memiliki Gamelan yang terkejutkan karena pada 1889 di West, tiada orang yang pernah melihat atau dengar orkestra Gamelan. Sementara, bagi musisi Gamelan, tampil dalam orkestra kelas dunia merupakan kesempatan yang luar biasa. Acara ini sekaligus menjadi ajang promosi Gamelan dan budaya Indonesia kepada dunia. Pokoknya harap mempromosikan Indonesia itu nomor satu. Berita tadi sekaligus pengakhiri perjumpaan kita dalam Diamma Weekly edisi kali ini, saya Cori Datlanifa bersama kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. 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 Terima kasih.